Selamat datang kembali di Time Out! Dan disitu banyak banget yang suka share beberapa meme yang lucu Dan ini kebanyakan memesnya memang datangnya dari sana Dan yang pertama jelas adalah Oh, Kendall Conference Finals batal nih guys Karena tiga pemantannya Kendall ini ada yang gagal untuk masuk ke Conference Finals Yaitu Blake Griffin, Ben Simmons, dan juga Jordan Clarkson Sedangkan pacarnya yang sekarang ini yaitu Devin Booker berhasil lolos nih Dan juga ada menang game satu ya Dia pun juga support kemarinnya datang nonton di Phoenix Jadi, man, Kendall pilihannya tepat banget nih Dia milih yang paling jago memang ya Pinter juga dia nih Lalu ada John Collins nih yang savage banget menurut gue Kemarin ini mau pake t-shirt yang gambarnya dia ngedang di depannya Joel Embiid, kok udah menang? Memang bebas sih, boleh pake apa aja ya Lalu jelas kemarin ini pada hajar Ben Simmons semua Untuk meme yang pertama di Joel Embiid Yang carried Ben Simmons the whole playoff Gambarnya isinya lagi dorong Briggs ya Dan yang berikutnya yang ngakak adalah Kalau lo feeling useless, just remember Ben Simmons use a shooting sleeve Gue lucu banget sih Dan yang terakhir Oh man, this is your next line up untuk Shanghai Sharks Kita tau banyak omongan tentang pemain-pemain yang akan dipindahkan ke China Ada Ben Simmons, ada Joe Harris, Kuzma, KP Dan juga ada Rudy Gobert Dan terakhir ini dari Filipina Ada Dwight Ramos yang lagi makan BTS meal Ini juga gak bakal sih, pinter banget orang Filipina ini Karena kita tau gara-gara kemarin Filipina itu Ngesweep ya FIBA Asia Qualifier Cup-nya mereka Lalu juga mereka mengalahkan Korea Selatan dua kali kemarin ini Jadi ini kenapa ada meme ini Dan gue lumayan kaget sih jujur aja ya Filipina bisa ngalahin Korea Selatan dua kali Karena kita tau di Korea pun ada si Heung Joong Lee, ada Ricardo Radcliffe Sedangkan di tim Filipina memang ada Angela Kwame, ada Kai Soto Tapi ada Dwight Ramos Tapi kebanyakan itu isinya semua pemain amatir semua Pemain kuliahan semua Jadi gue shock banget bisa ngalahin pemain-pemain Korea Yang boleh bilang notabene-nya adalah pemain-pemain profesional Jadi itu kenapa gue shock banget Tapi gue salut sih sama pemain-pemain mudanya Filipina Mereka berani-berani semua Yang juga salut banget sama Coach Tep Baldwin sih Yang bener-bener katanya ditawarin sih Beberapa pemain PBM yang dia boleh bawa kemarin ini Tapi dia tolok semua Akhirnya dia stick with all college players So yeah man Amazing job by the Philippines team Oke, sekarang kita akan masuk itu adalah memes dari gue Dan sekarang kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Evan Bungin Wah dia bilang I hope Ben Simmons knows how to speak Chinese Ini gue asli kan Gue pas baca komen-nya nih Gue ngakak banget Dan gue hampir muncot Ketawanya kan Menurut gue ini simple Tapi kena banget sih komentarnya So shout out untuk Evan Bungin komentarnya Of course thank you so much semuanya Bayang-bayang Kemarin gue ada tulis komen Ada hampir 200 komen Di video kemarin So I really appreciate everyone And shout out semuanya juga Yang main udah support Nonton Time Out setiap harinya Dan ya karena kita akan mulai dulu Dari berita NBA Yang pertama of course ngomongin tim USA nih Udah hampir kebentuk kayaknya tim Olimpiadenya Tim USA Putra Dimana kemarin mereka baru aja mendapatkan komitmen Dari kita tau Devin Booker Kevin Durant James Harden Dan ya berarti Harden nih hamstringnya oke Gue agak kaget juga sih Si James Harden mau main di Olimpiade Tokyo 2020 ini Karena kita tau dia lagi masalah banget dengan hamstringnya Dia pun juga main gak 100% Bermain semifinal Agak ngeri aja Tapi mungkin istirahat selama 3 minggu ke depan ini Sebelum USA Camp mulai Mungkin udah cukup banget Lalu juga yang pasti KD KD main juga di tim USA Setelah kita tau dia baru aja Sembuh dari cedera Achillesnya Dan dia luar biasa banget Mainnya top scorer kali ya Sekarang ini di NBA Playoff ya So far Jadi luar biasa banget sih KD juga mau bermain disitu Tapi yang sayangnya adalah Yang gue harapkan Staff Curry tidak akan bermain di tim USA Keliatannya dia pun kayak akan Turn down the offer Untuk bermain Palu gue udah Memang liat dia bermain bareng Damian Miller sih Itu backcourtnya akan lead banget Itu nembaknya akan jauh-jauhan semua Tapi sayang kita belum beruntung Kita belum bisa lihat Tapi mungkin memang si Staff ini Ingin menyiapkan dirinya dia Dia ingin sehat Dan juga ingin 100% Untuk Golden State Warriors Tahun depan kita tau Golden State tahun depan akan dateng Season depan akan kedatangan kembali Clay Thompson Yang akan sembuh dari cedera nya Lalu juga kita tau ada James Wiseman juga Jadi dia punya kesempatan yang bagus Untuk sebuah long run Di NBA season next season Jadi itu kenapa mungkin Staff ingin istirahat aja Memastikan badannya dia Will be right For the upcoming NBA season So Itu dari tim putra Karena kita bidang ke tim putrinya USA Yang juga Malah ini udah terbentuk semuanya Tampaknya sudah complete banget Led by Subert Diana Torasi Brianna Stewart Dan juga Brittany Griner Kuat sih timnya ini Gue kaget sih Tapi Diana Torasi ini Gue kira udah pensiun nih Ternyata masih Akan bermain Untuk tim USA Karena kemarin itu gue liat Roster Phoenix Mercury Udah gak ada nama dia Jadi gue kira dia udah pensiun Tapi ternyata dia masih bermain Di Olimpiade kali ini Dan ini adalah idola gue banget Gue main ketemu dia Waktu gue lagi nonton Phoenix ya Phoenix Suns Lounge Lakers Di game kelima itu Tapi Sayangnya dia duduknya Korpside Agak jauh Apalagi gue masih mimpi banget Untuk ajak dia foto Dia Skylar Diggins Subert Lalu siapa lagi Brianna Stewart Itu adalah 4 pemain WNBA Yang gue pengen banget foto Karena gue kalau main WNBA itu Gue baru foto bareng sama Candy Sparker doang Satu doang Jadi Semoga sih kedepannya Punya kesempatan Dan ini keren banget Ini mungkin adalah Limpi hati terakhir Untuk Subert Yang udah umur 40 juga Dan juga Diana Torasi Ini dua legend banget sih Di WNBA Goatnya lah Menurut gue bersama Mungkin dulu ada Lisa Leslie Ada Cheryl Cooper juga Tapi dua pemain ini Luar biasa banget Di generasinya mereka Dan ya Mereka udah barengan Main dari Olimpiade Athena kali Tahun 2004 Jadi ini Athena Beijing London Rio Tokyo Jadi ini adalah Olimpiade kelimanya mereka Mungkin dari bareng-bareng Dan juga mungkin bisa menang 5 gold medal I don't think mereka pernah gagal sih Jadi ya It would be nice though To see them win Another gold medal Oke Berikutnya Akan ada ngomongin pelatih Jelas kita ngomongin tentang Portland Trailblazers Yang sedang mencari pelatih baru Ada dua nama favorit Kayaknya yang udah masuk ke fase terakhir Nantinya juga Yaitu Becky Hammond Dan juga Chauncey Billips Gue mengharapnya sih Becky Hammond Yang akan mendapatkan pekerjaan ini Walaupun gue juga pengen banget Chauncey Billips Yang merupakan asisten pelatih sekarang ini Kalo-kalo di Lost Ice Clippers Gue harapnya dia juga Akan mendapatkan kesempatan Menjadi head coach Karena Man Mr. Big Shot Itu adalah pemain yang Bersiap sekali dulu Tapi Becky Hammond Oh my god Gue harapnya dia punya kesempatan besar Untuk menjadi Ataupun juga mencetak sejarah ya Sebagai wanita pertama Yang akan menjadi head coach Di NBA Yeah man She's deserving banget Menurut gue She paid her dues already Dia udah tujuh musim ya Setau gue Bersama si Anthony Spurs Sebagai asisten coachnya Si coach Greg Popovich Jadi Dia sudah belajar From the best And I think she's ready Because kita tau Dia udah pernah ya Ngelatih tim Si Anthony Spurs juga Di NBA Summer League Disitu head coachnya dia Dia bawa juara juga loh Dia mau di Summer League Jadi Itu kenapa menurut gue Dia udah siap banget Untuk bisa menjadi Seorang pelatih di NBA Dan lu bayangin gak sih Kalau dia ngelatih Damien Lillard Next season Oh my god Si Becky Hammond ini Actually gue udah pernah foto juga sih Sama Becky Hammond Becky Hammond juga gue dulu Ngefans banget Karena dia point guard Yang sangat pinter Banget Menurut gue Tapi dia dulu mainnya Di tim Nasrusia ya Gara-gara mungkin waktu itu Dia agak susah Untuk menembus tim US Seinget gue Tapi Yeah man Dia dulu pengain juga Pinter banget Point guard Mungkin di tipenya Gue udah dibilang Kayak Jason Kidd Jason Kidd gitu Kali dulu ya Pas main di WNBA Jadi itu kenapa Menurut gue Basketball IQ-nya Basketball knowledge-nya Tinggi sekali Jadi itu Gue harapkan Dia bisa melatih Dan Miller tahun depan Dan juga semoga aja Dia bisa break the barriers ya Agar nanti mungkin Semakin banyak aja Wanita yang bisa menjadi Head coach di NBA Kedepannya Dan terakhir dari NBA Ada Spencer Dean Witty Yang tampaknya Akan mendekline Player option-nya dia Minggu depan Dan dia akan menjadi Seorang Unrestricted Free agent Nantinya Dan Dean Witty Sekarang ini Sedang rehab Kita tau dia Abis cedera ACL Bersama Brooklyn Nest I think he's good now I think he's ready to play Kabarnya dia akan bermain Untuk tim Nas Nigeria Nantinya di Olimpiade Tokyo 2020 Dan kalau dia lagi gak cedera He's a pretty good player Average-nya adalah 20,6 poin per game Dan juga 6,8 asis per game Pasti banyak banget tim Yang akan minat Dengan servisnya dia Tapi memang Simple banget sih Alasannya dia mau keluar dari Brooklyn Nest Karena dia pengen banget Jadi starter Sedangkan di Brooklyn Nest Ada Carrie Irving Ada James Harden Itu membuat dia akan susah sekali Untuk mendapatkan menit Jadi yeah Very simple Reason banget Dan I think the Knicks ya Kayaknya Knicks ini lumayan Lumayan interested Untuk Spencer Dean Witty Kita tau Sekarang starting point guard-nya Knicks Now looking good Alfred Payton Jadi mungkin Knicks mau banget sih Untuk spend uang Untuk si Spencer Dean Witty Ini I think cocok Dia pindahnya gak usah jauh-jauh Cuma dari Brooklyn ke New York saja Dari Brooklyn ke Manhattan So barangnya gak usah dipindah-pindahin banget Sebenernya Jadi Ya kalau Knicks bisa dapetin dia Oke banget sih Apalagi kita tau Di benchnya masih ada Emmanuel Quigley Ada Derrick Rose I think it will help The Knicks team Apalagi main mereka gagal lah Di playoff Mereka kalah dari Hawks Aduh gue cuma salah pilih aja timnya Ternyata beneran Dari matchupnya Hawks Sama Knicks itu lah Yang akan masuk ke Eastern Conference Finals Gue pilihnya Knicks Tapi sayang banget Kalau gue pilihnya Hawks aja Wah prediksi gue akan bener tuh Tipis lah tipis Tapi pasti Ya man A lot of teams gonna be interested In Spencer Dunwiddie Dan kita sebentar lagi Akan mulai untuk off seasonnya NBA Tanggal 22 Amerika kayaknya Akan ada NBA Draft Lottery Itu akan menentukan Tim-tim akan dapet posisi berapa Untuk draftnya nanti Gue harapkan sih ada siaran ya sih Gue pengen sih live saat lagi NBA Draft Lottery sih But I'm not sure Kok ada yang nyari secara live nanti But we will see I'll let you guys know Dan sekarang kita ingin pindah ke IBL David Singleton Resmi akan melatih Prawira Bandung Musim mendatang ini Jujur cepet juga ya Ini ya Announcementnya Jadi kemarin kan main basket Gue lihat dia mengabarkan bahwa Si David Singleton itu Memundurkan diri Dari Bima Perkasa Jogja Tiba-tiba sorenya Udah ada announcement Bahwa dia akan pindah Ke Prawira Bandung Jadi gue lumayan shock sih Nggak nyangka juga Secepet itu Beritanya dan announcementnya Dan nggak nyangka juga sih Kalau si coach David Singleton ini Hanya satu musim aja Bersama Bima Perkasa Jogja Karena gue lihat Dia punya special connection Dengan para pemainnya BPJ Jadi gue kira juga Dia akan mencoba Satu kali lagi nih Untuk membawa BPJ Masuk ke Final Four Mungkin di IBL musim mendatang ini Karena kita tahu Memang Mereka gagal ya Di babak Apa ya sebutannya Kau itu ya IBL Playoff yang round pertama Dia gagal karena Di quarter keempat itu Beberapa kali Timnya gagal Melakukan eksekusinya Dan ada satu Yang game kedua ya Nggak hanya dua poin aja Di quarter keempat Sangat-sangat sayang sekali Padahal Kesempatannya untuk BPJ Terbuka sekali Untuk mereka bisa masuk Ke semifinal kemarin ini Dan kita tahu Memang touchnya David Singleton ini Luar biasa banget ya Dia pun sampai terpilih Sebagai coach of the year Kemarin ini Jadi Aduh gue banget Pengen banget Dia terus memoles Pemain-pemain mudanya BPJ ini Agar makin berkembang Kedepannya Siapa tahu Pemain seperti Azarian Praditya Yang tampilnya Luar biasa Satu season kemarin ini Gue kira Bisa terus dipoles Sama coach David Singleton Agar deh Nanti mungkin siapa tahu Kedepannya bisa menjadi Pemain nasional Indonesia Lalu juga Indra Muhammad Mainnya bagus Lalu juga Nuka Trisaputra Yang baru Cuma baru join di playoff Tiba-tiba udah langsung 20 poin Di game pertamanya Lalu kita bisa lihat Juga pemain-pemain Seperti Restu Yang menurut gue Juga improve Sisaat dipegang Sama seorang David Singleton Dan juga Samuel Devin Gue nggak bisa lupa Rookie of the year Yang luar biasa sekali Dan juga Satu lagi Gue lupa terus Rookie-nya namanya siapa Tuh ya Davin ya kalau hal yang namanya Itu juga oke banget sih So Yeah man Kaget jujur Dengan coach David Singleton Yang selesai dengan Satu bulan aja Tapi Eh satu bulan Atau musim aja Namun pasti sulit lah Menolak tawaran Dari tim besar Seperti Prawira Bandung Tapi jelas Datang dengan tanggung jawab Yang besar banget Karena Prawira gue yakin Targetnya Harus juara Bukan target yang masuk playoff doang Jadi Memang tanggung jawabnya Dan juga bebannya Lebih berat lagi Tapi tadi pagi gue sempet ngobrol Dengan coach David Singleton Gue memberikan deselamat Of course Gue bilang say Congratulations Dan gue excited banget Gue bilang dengan hadirnya dia Ke Prawira Bandung Karena Prawira Bandung Seperti kalian ketahui Dekma itu Mereka adalah tim favorit gue Sekarang ini Karena ada Abraham dan Margarita Dan juga ada Arief Hidayat Disitu I love those two guys Di tim tersebut Dan ya Dia bilang Dia udah gak sabar sih Untuk melatih Prawira Bandung Dia kabarnya Rencananya September Kayaknya akan jalan ke Bandung Dan gue bilang pun Kalau dia udah Saya tahu tadi ada di Bandung Dan gue ada di Jakarta Mungkin gue akan main-main ke Bandung Untuk ngeliput Prawira Bandung juga Karena ya gue pengen liat sih Latihan mereka Dan juga mungkin bikin konten juga Nanti disana Didoain aja guys ya But this is a good start Untuk Prawira Bandung Yang akan lakukan Mungkin penyegaran roster Sekarang ini Of course Pelatih luar Datang Biasanya itu memberikan chance Lebih baik Kita udah bisa lihat Hasilnya dengan Coach Milos Kemainnya menjadi juara Tapi menurut gue Mendatangkan Coach David Singleton Ini aja gak akan cukup Untuk membantu mereka Menjadi juara Yang pertama adalah Coach David Singleton Pun juga jelas Belum punya pengalaman banyak Bermain di IBL Playoff Setelah kemain ini pun Mereka kalah di first round Ya itu akan datang Dengan pembelajaran Nantinya juga dia Masuk ke semifinal Ke final jelas Adjustment harus makin banyak Yang dibuat Lalu juga Tempo pertandingan Akan berbeda Situasi pertandingan Juga akan berbeda Jadi itu akan adalah Gue lumayan kaget sih Biasanya kalau tim yang ingin juara Biasanya mereka akan cari pelatih Yang udah punya pengalaman juara Jadi gue lumayan kaget Tapi Coach David Singleton Jelas Kita udah gak bisa ragukan lagi Kualitasnya dia pun Sebenarnya sebagai Coach of the year Tapi jelas harus Build Rosternya juga ya Dari pemain Kalau gue lihat Kayaknya rosternya Udah butuh pergantian Untuk di Prawir Bandung Walaupun gue tau Memang Gak mudah Untuk mengganti roster Di IBL Pemain jelas terbatas Lalu juga Kalau di IBL Saya tau gue Gak ada sistem trade Lo harus cari pemain yang Mungkin yang masih muda Ataupun yang free agent Jadi memang agak tricky Untuk cari pemain Gue Kadang-kadang juga Kalo mikir Gila gue Kalo jadi GM Di IBL Agak susah juga Yang ngebuild pemain Karena pemainnya Jelas yang lain Udah biasanya Udah yang jauh-jauh Udah ada kontraknya Jadi lo bener-bener Wuh Tricky deh Untuk membuat tim juara Beda banget Dengan NBA Kalo NBA Lo bisa siapin Paket-paket Untuk nge-trade Dengan tim lain Sedangkan Kalo di IBL Gak ada trade Setau gue Jadi lo harus Nunggu apa free agency Untuk cari pemain Misalnya Abraham Damar Grahita Kemarin dia kan Memang free agent Jadi memang harus Dikuncinya dari situ Jadi Memang gak mudah Tugasnya untuk Manajemennya Prawira sih Tapi yang pasti Defense adalah Yang nomor satu Mereka harus koreksi Kalo mereka bisa dapetin Pemain dengan defense yang bagus Itu akan luar biasa Dan juga size yang oke I think it will be A good help Untuk Prawira ke depannya Karena kalo scoring Jelas masih ada Arief Hidayat Masih ada Abraham Damar Grahita Ada Hans Abraham Ada Reza Guntara I think untuk scoring They don't need to Worry much I think they just have to worry About their defense Mereka butuh pemain Yang bisa Kasih size oke Misalkan posisi 3 Dan posisi 4 Yang panjang-panjang tangannya Untuk bantu defense Prawira I think that Will be a better Ini sih Will be a better Apa ya Will Akan memberikan chance Lebih bagus untuk Prawira menjadi juara Kedepannya Karena kita tau Pelatih asing tuh Gak pernah menjamin Apa-apa Kita tau juga Mereka sempat dipegang Mereka coach Ghibi juga Dan waktu dipegang Coach Ghibi pun Juga mereka prestasinya Masih gak sesuai Ekspektasi kita Jadi ini harus ada Kemauan juga sih Dari para pemainnya Prawira Untuk start fresh Start new Dan juga fight banget sih Untuk di lapangan Dan lebih hustle lagi Jadi itu adalah harapan gue Jadi itu adalah harapan gue Sih kedepannya Untuk Prawira Bandung Karena gue tau Ini tim sebenernya bisa banget sih Untuk masuk ke final four Masuk ke ideal final Karena memang Apa ya Komponen dan juga roster mereka Sih cukup kuat sih Menurut gue Jadi kita liat Menarik sih Untuk melihat debutnya nanti Coach David Singleton Bersama Prawira Dan kita tau Memang Ada Abraham dan Margreita Lo kok ada Abraham Selalu akan memberikan lo Chance lah Untuk menjadi juara nantinya And of course Banyak banget pelatih Tim yang pelatihnya Lagi kosong ya NSH Gak ada pelatih BPJ Hang Tuah Dan juga Petita Jaya Jadi empat tim ini Gue rasa lagi mencari pelatih baru Sekarang ini gue harapkan sih Akan banyak pelatih Eropa Datang Eropa Timur Kita liat Dengan hadirnya Coach Milos Kemarin itu Men Gue suka banget sih Cara ngelatihnya Coach Milos Santai Tapi kena banget Ke pemain-pemainnya Dan juga deh Strateginya adjustmentnya Di in-game Semua juga oke banget Jelas Ada Coach Mayel juga Disitu yang membantu dia Tapi pasti Coach Milos Gue suka banget Gue harapkan sih Akan ada satu lah Ada satu lagi pelatih dari Eropa Yang baru Karena kalau gue liatnya Pelatihnya Biasanya kalau tim-tim Pelatihnya itu-itu aja Muter-muter aja Gue harapkan sih ada yang baru lah Biar kita pun juga semakin menarik Kemudian kita udah tau Ada Coach Alex dari Bali Yang juga menurut gue Oke banget Dan juga ada Coach Milos Jadi Ya kalau nambah Bisa nambah satu lagi Pelatih dari Serbia That will be fun Itu dari gue Lama juga ya ternyata Tama-tama Gak ada pertandingan ya Karena kita pindah ke prediksi Besok Jelas Satu game saja Ada game 2 Dari Clippers Penelan Phoenix Suns Dimana game 1 Kemang dibuk Triple-double 40 poin 13 riwan Dan juga 11 asis Phoenix Suns Menang 120 114 Besok Chris Paul Sudah dipastikan Tidak akan bermain lagi Dan bermain dia seru Gak ada tiktokan Sama anak-anaknya Di rumah Dia joget-joget But Clippers besok Semoga Napasnya Jelas Di panjang Daripada kemarin Mereka kelihatan kecapean Dan juga Hopefully ada adjustment Dari Coach Tyloo Untuk game kedua Gak usah nunggu apa Game ketiga ya Tyloo ya Semoga ada adjustment Untuk jaga Devin Booker Bagaimana untuk Slow him down Actually At least Dimana Dia Dia tuh mungkin Bisa selalu Get to his spot Mereka harus coba Arahin Agar dia Gak get to his spot Walaupun gue tau Susah But Hopefully Tyloo gonna figure it out How to guard Devin Booker Besok ini Of course Ethan Ethan pun Gak boleh terlalu berpengaruh Besok ini Untuk Phoenix Suns So Really interesting Untuk lihat Bagaimana besok Adjustment dari Los Angeles Clippers Besok ini Menurut gue Kayaknya kalau gak ada CP3 Menang back to back Susah sih Tapi itu adalah teori gue Teori gue Sedangkan gue tau Memang Chemistry dan juga Moodnya Moodnya di locker room Phoenix Suns Sekarang ini lagi luar biasa Bagusnya Tapi kayaknya besok Mungkin kalau Phoenix Suns menang Kalau Phoenix Suns menang Mungkin besok akan lebih tipis Jadi gue Mungkin gue buat Clippers besok Plus 6 So Hopefully aja My team besok Can make a comeback At least Ketinggalan 2-0 Kayaknya Akan ngeri sih Apalagi gak ada Kauai Masih ya Dan Kauai pun juga Masih belum ada update Kapan dia bisa bermain Nanti kalau udah ada update Pasti gue akan update kalian semua Di time out Dan kemarin ini Ada sedikit update Kayaknya dari main basket Tentang Kayaknya Indonesia Satu grup dengan Guam Dan juga dengan Taiwan Gue belum begitu ngerti Ini apakah grup A Yang ada di FIBA Asia Bulan Agustus nanti Atau ada kualifikasi Satu lagi ya Gue agak kurang ngerti Kalau kalian punya informasi lebih Kan boleh tulis di comment section Di bawah Dan Guam ini tim yang lumayan mengerikan Karena dia banyak banget Pemain yang campuran Amerika Ada pemain namanya Jericho Cruz Kalau gak salah Itu dimain di PBA Itu main top scorer juga tuh Kayaknya Untuk si Guam Dan ya Akan menjadi tantangan yang luar biasa Kalau untuk Taiwan gue buta Gue gak tau pemain-pemain Taiwan Tapi kayaknya Pemain timnas Taiwan Kayaknya lagi kurang bagus Kayaknya Jadi mungkin Indonesia Bisa mengalahkan mereka nantinya Dan ya Kita liat aja Kalau ada berita lebih lanjut Nanti gue akan bahas Mungkin lagi Tentang hal ini Karena sekarang ini Gue masih meraba-raba Gue belum sempet research juga Tentang beritanya Jadi kita tunggu aja nanti Tapi yang pasti Ya sukses selalu Untuk timnas kita Yang sekarang sudah nyampe lagi Di Indonesia Kabarnya pun Mereka akan langsung Latihan lagi nanti Mereka hanya akan libur sebentar aja Untuk persiapan Bulan Agustus nanti Jadi semangat terus Untuk para pemain timnas kita And ya time out Itu dulu Untuk hari ini Wow Gak ada pertandingan aja Kita 20 menit ya Luar biasa Hopefully Ya gue tunggu semua Kita bisa create A good conversation Semoga nanti di comment section Di bawah Of course gue akhir-akhir ini Belum sempet banget sih Untuk baca-baca komen Tapi gue mungkin Ntar malam atau besok Gue akan mulai catch up Karena besok gue akan settle in Di apartemen gue lagi Kita besok akan kembali Ke time out studio Dan gue pun tadi berpikir Apakah gue mau bikin ya Top 10 IBL players Se season 2021 Gue masih debating Myself Apakah gue mau bikin atau tidak Biar gue tahu Di comment section below Jadi ya Hari ini pagi banget Time outnya Gue akan mulai hari ini Setelah ini Tapi terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga Terus bisa berkembang Dan juga bisa terus berjalan Hingga selama-lamanya Amin Time out game Once again Have a great Tuesday Hari ini selasai ya Have a great Tuesday Everybody Semangat terus Dan juga jangan lupa Pastinya Terus Jaga jarak Pake masker Cuci tangan Stay healthy Everybody And stay safe And yeah I will see you guys again Maybe tonight Or tomorrow Peace out guys Terima kasih